Intro Hey guys, apakah kalian kangen dengan film Indonesia? Kalian masih mager ke bioskop? Nah, di video kali ini, Dalesen akan menceritakan pengalaman kita setelah menyaksikan film berjudul Kapan pindah rumah yang sekarang sudah tayang di aplikasi streaming andalan kita tentu saja klik film Selain memang sinopsisnya yang membuat kita penasaran Kehadiran penyanyi Mahalini Raharja juga salah satu hal yang penting di film ini Saat ini sosok Mahalini tampaknya mulai melebarkan sayapnya ke dunia acting Dan film Kapan pindah rumah menjadi langkah menarik untuk sosok Mahalini Selain Mahalini, ada juga aktor terkenal lainnya seperti Indro Warkop, Chudmini, Clara Bernadette, Abun Sungkar Dan masih banyak lagi pemain pendukung keren lainnya Plot cerita dari film ini sebenarnya memang sangat simpel guys Menceritakan bagaimana kehidupan keluarga Ibu Arum dengan 3 orang anaknya yang sudah memiliki keluarga kecil mereka masing-masing Kecuali karena ayah yang diperankan oleh Mahalini Di awal film, kita langsung diperlihatkan bagaimana harmonisnya keluarga Ibu Arum yang ramai meski sudah ditinggal lama oleh ayah mereka Namun, masalah di film ini mulai muncul saat damar anak pertamanya dipindah tugaskan ke Bandung Yang mengharuskan keluarga mereka pindah dari rumah Ibu Arum Nah, dari sinilah Ibu Arum ini mulai gundah dan juga overthinking tentang kesepian yang akan ia alami nanti ke depannya Keluarga yang diharuskan tinggal bersama, makan hingga tertawa bersama ini ternyata harus pergi satu persatu karena sudah berkeluarga masing-masing Tentu hati Ibu Arum ini hancur ditambah lagi dengan sosok lulu anak keduanya Yang juga memutuskan untuk membeli rumah baru dan juga ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki rumah sendiri Dari awal hingga ke akhir filmnya, kita disajikan cerita yang relate sekali dengan kehidupan pengantin baru di Indonesia Pengantin baru atau keluarga kecil rata-rata memang sering ditanyakan tentang tempat tinggal Hingga ke orang tua yang biasanya tidak terlalu ikhlas anaknya pergi dari rumah Dengan alur yang sederhana dan juga alami, membuat film ini nyaman untuk kita saksikan Tidak banyak drama-drama lebay yang disajikan dan terkesan memang kehidupan sebuah keluarga biasa yang apa adanya Film Kapan Pindah Rumah ini akan makin menyentuh untuk kalian semuanya yang sudah ditinggal ayah dan juga hidup bersama seorang ibu saja Film ini mampu membuat kalian semuanya menangis dan sebagai orang tua, tentu momok mengerikan seperti ini pasti akan hadir suatu saat nanti Dimana nantinya kita akan dihadapkan dengan situasi anak-anak yang akan pergi satu persatu untuk keluarga mereka masing-masing Yang menarik dari film ini, kita diberikan solusi dan juga penyelesaian masalah yang pas di air filmnya Ternyata ada solusi bagi orang tua dan anak yang mengalami masalah yang sama dengan film ini Kabarnya, jalan cerita film ini diambil langsung dari pemenang event Falcon Skriphan yang murni dibuat berdasarkan kisah nyata Kalau kita lihat dari gaya ceritanya pun, memang naskah ini ditulis dari hati tanpa dikejar-kejar deadline kebanyakan sutradara-sutradara ternama di Indonesia Simpelnya dari film ini alurnya sederhana tapi pas Secara keseluruhan, film ini sangat pas untuk ditonton bersama keluarga di rumah Acting Chudmini sebagai ibu arum tidak usah kita ragukan lagi Apalagi, sosok Om Indro Warkop yang menjadi elemen kejutan di film ini membuat filmnya makin perfect Bisa dibilang, Om Indro sebagai karakter yang sangat penting di luar karakter inti dari film ini guys Tanpa karakter ini, tampaknya film akan terasa hambar dan biasa saja Selanjutnya untuk karakter mahal ini sebagai kanaya juga memainkan karakternya dengan sangat alami Rasanya senang bagi kita melihat aura mahal ini yang dibalut sebagai anak bungsu sederhana yang menambah kesan imut dari film ini Selanjutnya untuk karakter lulu yang diperankan oleh Clara juga memberikan sisi emosional yang dalam di film ini Juga untuk karakter lain mendukung cerita dengan sangat baik Dari segi cinematografi memang tidak banyak visual menarik yang disajikan karena memang latarnya pun kebanyakan diambil di dalam rumah Meskipun begitu, visual yang disajikan memang sangat mendukung cerita yang bertema keluarga seperti ini guys Skoringnya pun cukup baik mendukung cerita dan juga suasana setiap adegannya Secara keseluruhan, The Lieskin suka dengan film Kapan Pindah Rumah ini Sebagai film bertema drama keluarga, film ini tidak lebay menampilkan banyak sekali adegan tangis-menangis dan sebagainya Filmnya halus, renyah, dan enak dinikmati So di akhir review, The Lieskin memiliki skor 7 dari 10 untuk film Kapan Pindah Rumah Buat kalian semuanya yang penasaran dengan film ini, Kapan Pindah Rumah sudah bisa kalian saksikan di klik film Hanya dengan 10 ribu saja, kalian sudah bisa menyaksikan ratusan film-film keren dari luar ataupun dalam negeri Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys